Intro Oke mas ini bukan bak Masih semangat Mana suaranya Yang dari Lampung mana suaranya Yang dari Bogor mana suaranya Pondorogo mana suaranya Informasinya akurat Kembali kalah Untuk Mas Daniel Mas Daniel saya dapat bisikan Kalau ada yang pernah menawar Batu milik Mas Daniel Seharga 3 miliar Wow Mas Detro nih kayak gimana sih batunya Ke kamera Wow Jadi ini batu Bergambar seperti sensor Betul 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 Agak diturunin mas biar gak refleksi Bukan maksudnya Gini mas agak digini Nah gitu ya Kamera sih Nah ya Jadi di dalamnya itu aja Ada selendang ada rambutnya Betul Nah ini saya jelaskan melalui lukisan Silahkan silahkan mas Sama Printing Karena Memang Ini ini mas Tukul Ini mas Tukul bisa lihat Ya ya sama 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 Ini maaf Pegangannya Ini ada ID Bahwa menyatakan batu Indonesia asli Natural Jasper Chalcedony No treatment No diet Oh kayak ada sertifikatnya Itu gak sembarang God hand Ya Jadi Allah yang pilih Aromanya wangi banget Itu kalau Saya menghirup sedikit Aromanya wangi Tadi begitu lihat melibu Sudah lihat Sudah Senyawa Setiap orang lain-lain Cara ininya Cara sudut pandangnya Intinya ini art seni Jadi gak ada Kok bisa sama ya Karena ini terbentuk oleh Pancawarna Wonosobo Ini dari Wonosobo mas Dari mana Dari Wonosobo Wonosobo Jadi sekarang Tambangnya udah ditutup Tahun 95 itu Saya dengar Dan ini Saya mendapatkannya Dari pedagang sana Di mana dibawa kerabat bening Dalam bentuk Bongkahan-bongkahan Luar biasa Auranya ya mas ya Batunya Mas Apaan Luar biasa Balik Mas Tuko Aku boleh nanya gak mas Mas Tuko Kalau boleh Saya tahu Mas Daniel itu Siapa yang udah nawarto Seharga 3 miliar Mas Ada Pembeli dari mana Jadi Kalau saya mau ceritakan Saya gak mau takabur Intinya kalau gak 5M Saya gak lepas Oh Jadi kalau 5 miliar Baru mau dilepas Ya 4 setengah 4 setengah Gimana mas Ini Hampir Sama dengan honornya temen-temen Saya 5M 5 miliar 5.5-4 550 Malah dia lima koma Tanggal mo09 Tanggal tima udah koma Balik ke la Hai Mas Daniel sebentar untuk Selain memiliki bergambar menyerupai Ratu Pantai Selatan The Queen South Mountain The Ocean Ada batu bergambar apalagi yang istimewa Banyak Jadi gini Mas Tukul, menurut Mas Tukul gambar apa ini? Jadi ada gambar yang bisa dijelaskan, ada gambar yang bisa dilihat langsung Ini adalah bunga rafflesia, tapi Mas Tukul masih bingung, coba lihat gambarnya apa Betul, kelihatan-kelihatan Nah, sketchannya begini Ini dari Garut Rafflesia Batu Garut Rafflesia Anoldi Ya, ya, ini seperti ini kok bisa sama ya Luar biasa Wah Amat Baterai, baterai, baterai Center, kok baterai center Saya juga komplit Betul ya Duh mana Kacau Satunya rafflesia Batunya, batunya Batunya Oh intro warkop Oh iya ngapainya ngerti gambarnya jadi gini ini gambar kalau saya jelaskan kemas tukung ini intro warkop pasti bingung harus saya jelaskan melalui sketsa saya aku lihat aku lihat aku lihat dari samping kayak ini kelihatan ya ya ini jadi dipakai selampe kepalanya botak ini matanya nih nah ini sketsanya di kekamera yang nyala mas nah ini foto yang ada di dalam batu itu ya mas iya 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 ini kayak bunga yang luar biasa nggak sembarangan jenengan ampuh nih ada lagi oh banyak mas lu jangan malu-maluin nanya dong mas beli mas tenang aja nanti kan dikasih sendiri loh saya ini orangnya enggak berharap tapi kalau dikasih terima kasih enggak kebangetan itu the passion of Christ the vision of Christ itu berarti silahkan duduk kalau capek wow luar biasa sejauh mas tepuk betul betul orang bercenggot hidungnya mancul iya 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 ini ikumisnya hidungnya iya itu kayak ya hanya butuh kalian saya dalaman skets luar karena dulu saya dibilang gila karena apa kalau saya tunjukkan ini orang nggak saya percaya tapi begitu saya skate ini diambil dikuwak-kuwak dikiranya stiker padahal ini ori watuan Indonesia diwak-wak coba diwak-wak ini asli ya kalau ini asli nggak sih ini kayaknya batu kali kerukut nih kembali ke lab untuk Mas Daniel Daniel kabarnya yang beredar menyebutkan kalau Mas Daniel bisa menggambar sosok tertentu di dalam batu gambar apa saja yang sudah Mas Daniel buat jangan-jangan ada gambar yang menyerupai muka saya ada ada Oh ada apa harus beli Mas lo jangan kaget apa bentuknya banyak ya buka saya ternyata bisa digambar halo rambutnya kayak Elvis Presley nih coba lihat di lihat batunya disini-sini bisa main ini kayak kabarnya kayak Elvis Presley ini kayaknya kayak orang lagi merokok kayaknya ini sepak kayu dari kayu fosil kayu kayu ya jadi fosil kayu yang membatu jutaan tahun umurnya mas tadinya kok Mas Daniel bisa sampai kerjanya seperti ini awalnya dapat maksit atau dapat apa ini gara-gara pedagang Sukabumi nunjukin gambar macan singkatnya tapi saya bilang nih kelinci lagi coba kertas ini saya skate abis skate separuh deh langsung nunjukin batunya semua di berkit tolong dong lihatin yang lain 15.000 tahun 95 saya berapa hari datang lagi coba saya bayar 15 ribu udah laku Mas duh kok dijual padahal itu saya skate udah lakunya berapa 500 ribu Mas sama skets yang saya buat jadi dia nggak tahu itu gambar apa saya tahu setelah saya kasih skets harganya lebih tinggi itu intinya balik karet for all my guest ini hahaha 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 kalau pakai tisu biasa pakai lapel bagaimana pendapat kalian mengenai batu mulia yang selalu dikaitkan dengan hal mistis dan atau kaib memang kok tadi mbak Hai kayak tadi eh sebenernya kan aku nggak percaya hal-hal seperti itu cuman semua batu itu pasti kalau yang umurnya udah lama banget ya Pak ya mengandung hal semacam kayak gitu ya ya tapi saya lebih mengagumi keindahan sama kecantikan ya seni artnya tinggi ya batuan kita itu nggak kalah dengan luar ya kalau paling Maya break opal ini kan dari Indonesia kan dari Banten ya Pak ya betul juga dari fosil kayu ya betul ayam pilih ayam pilih apaan saya percaya hahaha hahaha aku enggak suka batu tapi aku percaya kalau memang setiap batu itu pasti ada sesuatunya gitu tapi tergantung tergantung orang yang punya dan tergantung yang di atas juga juga sih gitu bagaimana dia memilikinya mungkin ngurus-ngurusnya atau gimana nya gitu kita lihat milik istri saya hahaha hahaha siapa coba siapa masukin nah nah kalau aku sih sama yang namanya mistis atau itu enggak enggak terlalu percaya ya Mas ya karena memang tadi sama seperti Sukma hanya fokus keindahan aja seni aja kalau mistis itu ya balik lagi ke Allah subhanahuwata'ala sih masalah batu itu Halo Mas Daniel sendiri nih Bang go kenapa batu ini saya selama berpameran selama keliling Indonesia Pak doh hampir ses kebetulan sebagai salah satu Dewan juri di Indonesia jemstun Indonesia jemstun adalah yang memberikan kontes-kontes daerah sehingga saya menilai batu-batu ini batu-batu ini punya fenomena luar biasa memang secara aura kalau saya lihat orang masing-masing tapi kalau menurut saya ya ini seni artnya tinggi sekali karena batu ini tidak diproduksi dia batu-batu bener-bener baru seum setahun tapi lihat bombastisnya batuan Indonesia luar biasa kan masuknya jadi kalau soal aura terserah monitornya kurang kenceng dikit ya pemirsa benarkah keberadaan batu permata selalu dikaitkan dengan hal gaib dan segala fenomenanya untuk mengetahui lebih lanjut kita sambut bintang tamu sesuanya Ustadz Zaki ya kamu sini ke Ustadz Zaki kembali masa duduknya nyepit sendiri gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Zaki bisa gimana ini kabernya ini Bang Jek ini Alhamdulillah baik-baik aja ketemu lagi ya kita ya ketemu lagi Bang Jack kita akan lagi ngomongin batu nih ya punya nggak sih si batu cincin dan ada berapa nih saya kalau yang punya saya pribadi sih satu ya yang saya pakai sekarang saya bukan pecinta batu dan nggak ngerti batu Mas Tunggu saya kalau lihat batu itu yang penting looknya keren it's very cool wow wow terus minimalis dipakainya pokoknya eye catching lah gitu loh wow wonderful wonderful untuk pak Ustadz nih menge-menge laptop dapat kabar kalau Pak Ustadz Zaki ini menyimpan sebuah cincin batu sejuta kisah the million of story kayak gimana sih batunya dan seperti apa kisahnya nih Monggo berhubung saya memang nggak ngerti batu jadi ketika tahun 2008 ya waktu almarhum Uje masih hidup saya sering diajak beliau dakwah dan pernah diajak umroh sekali waktu itu Mas Tukul termasuk sama Umi Tatu kemudian sama Ustadz Aswan dan keluarga besar beliau nah Uje itu pernah pakai cincin yang saya lihat tuh keren banget karena warnanya biru saya ngerti itu batu apa karena saya lihat ini keren terus ketika dia tahu siah di Mekah nerelep gitu Mas nerelep tuh kayak gila kali Ustadz mencilak mencilak bersinar keluar sternya lah keluar sternya tapi saya ngakalin nih gimana caranya biar jadi punya saya nih akhirnya eh saya singgung-singgung Uje terus dia malah bilang lu gini aja deh gua kasih uang cepet dollar lu cari gue beli di bawah saya kalau udah mau kepengen itu harus itu jadi itu uang nggak nggak saya beliin cincin tetep saya cari tapi udah nggak serp Mas Tukul karena yang saya mau yang dipakai almarhum ketemu lagi makan pagi terus dia bilang gimana cincin nggak dapet start udah susah nyarinya nggak ada karena emang nggak ada kan yang pakai dia doang gitu loh karena saya mau yang dia pakai akhirnya pas makan siang ketemu saya bilang begini saya semalem ngimpi Kiai kepengen cincin ada ada yang ngasih dia bilang lu bilang aja mau cincin gua kan jadi speak speak Bombay gitulah akhirnya dia enggak basah-basi terus dia bilang ya udah nih lu pakai pakai saat itu pas banget ngeplak di jari manis ujungnya Alhamdulillah CP dollar punya saya cincin dapet waduh subhanallah baik banget yang masih almarhum ya Alhamdulillah seperti saya apa saya pakai orang minta tak kasih masa-masa makanya dengan cincin biarkan diminta saya dulu kan sini banyaknya ada jam sama ada macam-macam tapi kalau masuk ke bagus tuh suka udah jaket beli-beli aja kan anak dikasih kasih kasih mas saudara sendiri boleh Ustadz biar pemisah dirumah nggak penasaran mampu studio tolong tunjukin batunya Ustadz Hai baik ini dari tahun 2008 terus saya jarang banget pakai tadi sempet ngobrol sama abang ya nanti tolong nyari tukang nyari senter Wah langsung aja nanya Pak Mas Daniel aku juga nyari senter sama kata-kata nah ini yang biru di tolong ditunjukin ke kamera kamera Ustadz yang biru sebelah kanan biru sebelah kiri dari saya dikiri tapi dari jauh kelihatan enggak biru biru-biru saya nggak ngerti batu apa yang yang saya mau inas jadi lebih paham lebih paham ya kalau yang hijau lain lagi ceritanya ya enak beresan sekalian boys biru dari dekat biru pakistan Srilanka ini kalau yang satu satu ini adalah Gio Bacan kemungkinan Garut kalau punyamu kayaknya satu blusuhan kemalangan yang hijau mungkin ada yang mau dicetain singkat kalau yang hijau jadi tahun 2012 atau 2012 betul saya waktu itu keliling jalur sutra ke Cina India terus ke Uzbek Uzbekistan tahu ya tahu itu tempat kalau menunjukkan ke saya sebagai kita dekat di kelapa gading itu ada apaan jadi waktu itu pas di India ada satu kota namanya Agra tempat Taj Mahal karena waktu itu kita ngupas sejarah Islam sepanjangnya lu sutra saya ngeliat ini lucu aja karena uj saya lihat karakter cincinnya juga bang yang minimalis entah batunya batu apa saya enggak paham setiap dia pakai kayaknya gue banget gitu lepas selalu mau munyain yang dipunya uj ceritanya dulu akhirnya saya beli ini saya lupa dulu berapa rupiah ceritanya buat almarhum pas ketemu di Indonesia saya kasih dia bilang kalau buat gue ini kegedean karena kalau dilihat yang ini kan kecil-kecil dia suka yang very simple gitulah nggak yang gede-gede kayak gini jadi itu ceritanya luar hahaha kembali karek ah itu Mas Daniel sebentar untuk misku undang ya batu milik Pak Ustadz tadi jenisnya apa saja selain itu Blue Shaffir kemungkinan itu Giyok dari Taiwan Giyok Taiwan Giyok dan yang saya lihat sekarang sudah mendunia ya gejala batu itu iya sekarang batuan kita itu di China Taipei Giyok itu batu bacan itu tuh dibilang Fei Sui Fei Sui itu adalah batu yang hanya punya kerajaan jadi dibilangnya disana itu Imperial Jade Great One bacan itu tahu semua Mas Daniel jadi Imperial Jade ini adalah batuan yang sangat number one di Taiwan di Taipei tapi itu sebenarnya batu bacan kita ini kayak yang Mas Daniel pakai ini ini berapa nih mas ini baca bacaan ini berapa terima kasih mas apa 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 ini Tanya dulu kalau ini harganya berapa bacaan yang ini sekitar 800 juta ini 500 juta 800 juta 600 juta ini ini kalau Mas Dukul nyobain ini boleh nggak Mas bentar ngeliat pas nggak gitu apa aja yang saya pakai pasti pas untuk Ustadz Zaki iya beliau ini senyawa Mas Hakim Istri sama dengan Ustadz sebagai al-Bukhari Bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai pandangan masyarakat yang mengaitkan batu alam dengan hal gaib atau mistis di Monggo Baik bagaimanapun batu ini bagian dari nikmat Allah ya yang harus kita syukuri ini ketika dieksplor kalau alasannya hanya untuk keindahan hobi nilai estetika itu sah-sah saja selama memang tidak mengganggu kewajiban kita sholat kita tanggung jawab kita terhadap keluarga gitu loh karena zaman sekarang kan saya lihat Bang batu tuh ada yang sternya kalau yang saya pakai katanya ada kalau dipakai center nih keluar badan kecowa ini punya saya sendiri ini saya dapat dari teman saya kuliah di Mesir waktu itu Ustadz dapet semua Ustadz ya iya Alhamdulillah beratisah rezekinya bagus Ustadz lu ya jangan tekenin di sini enggak enggak maksudnya rezekinya Ustadz kan ya tapi jangan ditekenin lihat orang bayang kayak gini bukan karena batuan-batuan kita ini terserah apa Mas Jalil itu Mas Jalil batuan-batuan kita ini jenisnya calcedoni jadi batuan kita itu banyak dieksplor sampai jutaan ribu ton batu-batu kita Indonesia ini sudah menyebar ke seluruh dunia hanya orang kita nggak tahu selama ini setelah Indonesia Jamstone membuat batuan ini membuat apa dibikin batu mulia itulah akhirnya ketahuan semua bahwa batuan kita yang udah keluar negeri ya udahlah udah selesai luar biasa tapi jadi banyak yang stress juga loh Mas Tuku kenapa? ya karena tiap hari cuma bawa center gitu kan kalau dulu kan orang bawa center nyari incu ya ya Ustadz jaman bonakanya sendiri seput-seput dulu nyari kecebong sekarang nyari kecubung kalau sekarang semua serba di center kemarin saya ketemu ada aki-aki lah udah tua iya iya dia bilang nih Ustadz ini batu kalau di center dalamnya kuntil anak Ustadz wih ada lagi yang ngasih bongkahan batu ijo kayak batu apa sih triptonik apa-apa gitu ya terus dia bilang ini batu pernah dipakai Superman Ustadz ada dalil agama tidak yang menyinggung tentang orang-orang yang terlalu mengagumi batu tersebut secara berlebihan dan apa sarannya agar tetap positif terkait fenomena batu saat ini singkat aja Ustadz jangan sampai berlebihan kalau sudah berlebihan kemudian ngalai dengan kewajiban ini yang justru jadi bahaya rasul mencontohkan kepada kita kul washrap wal bas watasaddaq fi ghairi israfin walamah khilatin makan minum bahkan sedekah itu jangan sampai berlebih-lebihan apalagi ada niat sombong betul karena saya lihat ada yang ini abang cuma dua kan ada yang lima sepuluh mah kaki-kakinya sekarang ini juga itu kalau kalau ditanya bang itu sama temennya eh mas bro mau kemana mau ngaji gitu nah yang niat seperti itu ngajinya dimana disana niat semua kembali kepada niat sih ya innamal a'malu bin niat wa innamalikul limri'in manawa jadi kalau sekedar mengagumi ciptaan Allah itu justru yang bisa membuat kita lebih bersyukur dengan hidup tapi kalau bikin kita terlena bahkan terjebak pada dunia batu sehingga membuat kita punya keyakinan yang salah kan bagaimanapun kekuatan itu sumbernya di alam semesta ini cuma dari Allah ini mah sebagian kecil maka betul yang rasul bilang ahbib masyita fa innaka mufarikuhu kalau cinta dengan sesuatu atau dengan siapapun ya woles aja woles biasa-biasa aja santai gitu jangan terlalu lebay woles segala hahahaha nah secuatu sekali apapun jangan berlebihan ya ini temen saya namanya Hartoko ini kemarin udah saya omongin juga saking senengnya mau batu itu lupa segalanya sampai ngobrol sama orang tuh gosok batunya jatuh itu gak tau tangannya sendiri yang digosok sampai kukunya habis yang menghilat bukan batunya tapi di ininya kukunya itu yang menghilat hahahaha apapun gitu jatuh kalau ngobrol main catur pun gini-gini tetep gosok lagi ayo sampai saat itu kadang-kadang pakai tangan kiri dia kembali karena sangat susu dengan Pak Ustadz gak apa-apa ya kalau berlebihan makan berlebihan juga gak biasa biasa pemirsa untuk mencairkan suasana pada malam hari ini kita sambut sekali penampilan dari Miss Gonda yang tau lagunya kita yunyi bareng-bareng ya semangat semua ya nah ini semangat yang mana yuk goyang bareng ya goyang bareng ya ada rasa kangen ada rasa rudu menyerang hati baru lima menit aku jumpa dia kolain resangnya saat berpandangan mata berbicara bahwa ada cinta 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 menurutkan hati gelisah senang dan malam tak bisa tenang aku terbayang wajah pacarku yang amboi aku terbayang gantengnya pacarku yang asol makasih matanya hindunya benar-benar amboi jalannya bonginya ganyanya benar-benar asol semangat semua bukan tempat-tempat wooo mulai kanan lagi setelahnya atas mana goyang ya atas mana eee 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 baru lima menit aku jumpa dia kolain rasanya saat berpandangan mata berbicara bahwa ada cinta oh cinta membuat hati gelisah sehingga malam tak bisa tenang aku terbayang wajah pacarku yang amboi semuanya aku terbayang gantengnya pacarku yang asol wooo memapakannya hidungnya benar-benar amboi jalannya berbicara oh malam salam 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 salam